Intro Puji Tuhan, salam sejahtera Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani Bandung Bersama Radio Maestro Menemani Anda dalam program hari ini Di mana kita akan sama-sama membaca satu ayat Tentang rencana Tuhan atau rancangan Tuhan Saya ambil dalam Yesaya fasal 46 ayat yang ke-11 Bagian akhir yang mengatakan Aku telah merencanakannya Maka aku hendak melaksanakannya Sedara yang dikasih Tuhan Dikatakan bahwa Tuhan yang merencanakan apapun yang rencana Tuhan Kita tahu bahwa rencana Tuhan untuk kita adalah yang terbaik Dan tidak pernah rencana Tuhan itu gagal Walaupun manusia ingin untuk menggagalkan Di dalam Masmur 33 Kita bisa membaca itu bahwa Ada orang-orang yang ingin menggagalkan Dalam Masmur 33 ayat yang ke-10-11 Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal Karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita Sebagai bukti kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham Dan memberkati dan berjanji untuk memberkati keturunannya Dan dari mujizat dia boleh mendapatkan Ishak Kemudian Ishak juga melahirkan Yaakob Dan kemudian namanya diganti menjadi Israel Dari anak-anak Yaakob inilah Tuhan berjanji untuk membawa mereka Karena jumlah mereka begitu banyak Tuhan berjanji untuk membawa mereka ke tanah perjanjian Seperti dijanjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka Dan memang itu terjadi Dengan membuktikan bahwa dia berkuasa Untuk melaksanakan apa yang dia janjikan Maka kita membaca dalam tulisan dalam kitab-kitab Musa Ketika orang-orang Israel ini Mereka berada di padang gurun yang panas terik Tuhan membuktikan bahwa dia bertanggung jawab Untuk memelihara umat Untuk membawa mereka sampai ke tanah perjanjian Dan pada siang hari Dimana panas yang menyengatkan Matahari atau sinar matahari yang menyengatkan Dia menjadi tiang awan atau menara awan Untuk melindungi mereka dari teriknya matahari Ketika malam tiba Keadaan berubah menjadi sangat dingin Dan Tuhan menjadi menara api Itu membuktikan bahwa dia berkuasa Untuk bertanggung jawab memelihara Membimbing, menghentar mereka sampai ke tanah perjanjian Laut yang ada terbentang di depan mereka Tuhan buat mujizat Sehingga orang Israel berjalan di dalam kekeringan Tetapi musuh yang menyerang atau mengikuti mereka Mereka harus tenggelam di dalam air Itu satu bukti Dan akhirnya memang betul Tuhan bawa mereka Sesuai dengan rencananya Ada pun manusia mau menggagalkan Dan iblis memakai manusia-manusia Dalam hal ini adalah Firaun Juga tentara-tentara Mesir Untuk menggagalkan rencana Tuhan Tetapi sekali lagi Tidak ada yang bisa menggagalkan Rencana Tuhan untuk umat yang Dia sudah pilih Dan janjinya Di dalam kitab bilangan Fasalnya yang ke-23 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Dia berjanji dan dia akan melaksanakan Apa yang dia janjikan Demikian saudara Begitulah rencana Tuhan juga Tentang keselamatan Kita tahu itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu Banyak nabi-nabi yang sudah dipakai Untuk menubuatkan tentang keselamatan Dan akhirnya itu terwujud Lewat Tuhan kita Yesus Kristus Yang mengerjakan keselamatan itu Di atas tiang kayu salib Dan ucapan yang terakhir dikatakan Sudah genap Sudah selesai Juga saudaraku Akhirnya Keselamatan yang direncanakan Adalah Untuk menyelamatkan manusia Daripada hukuman Kekal Tuhan Yesus sudah lakukan itu Ini adalah rencana yang sudah Direncanakan jauh sebelum Yesus melakukan ini Dan itu sudah terjadi Sehingga di dalam suratan Titus Pasal 2 ayat yang ke-11 Rasul Paul menulis bahwa Itu sudah nyata Sudah jelas Dengan kata lain Sudah final Sehingga kita tidak perlu mencari Juru selamat yang lain Kita tidak perlu mencari Kepercayaan yang lain Karena di dalam Yesus Kita sudah mendapatkan Jaminan keselamatan Tidak ada nabi yang berkata Seperti Yesus Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup Seorang pun tidak sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Itu hanya bisa dikatakan oleh Yesus Nabi-nabi tidak akan pernah Walaupun mereka pernah menyuarakan Tentang berita keselamatan Tetapi untuk memberikan Kejaminan keselamatan Seperti yang Yesus katakan Tidak ada Seperti Yesus Oleh sebab itu Sudara Sehubungan dengan apa yang dikatakan Yesaya tadi Tentang Rencangan keselamatan Rencangan yang Tuhan buat Untuk Menyelamatkan kita Sudara dalam hal ini Sudah terjadi Dan Tuhan mau supaya kita percaya Kemudian Rencangan yang belum terjadi Adalah Rencana untuk datang kembali Nah Untuk Yesus datang kembali inilah Kita perlu Memiliki satu ketahanan rohani yang kuat Karena menjelang kedatangan Tuhan Di dalam wahyu fasal 12 Dikatakan Iblis Dilemperkan dari surga Dan dengan kemerahan yang besar Dia mengacaukan isi bumi ini Sudara ku Anak-anak Tuhan adalah sasarannya Tetapi Jangan takut Jangan gentar Kita Tetap berpegang kepada Tuhan Di dalam Yesaya fasal 51 Disana dikatakan Pandanglah kepada gunung batu Pandang juga kepada Abraham Pandang juga kepada Sarah Sudara ketika kita diarahkan Untuk memandang kepada Abraham dan Sarah Apa yang kita ingat Itulah yang Paulus katakan dalam Roma fasal 4 Roma fasal 4 Ayat 18 mulai Dikatakan disana bahwa Sekalipun Tanpa dasar Abraham percaya juga Dan akhirnya Tuhan memberkati dia Karena dia percaya Dan itu dituliskan Bukan untuk Abraham saya Tapi semua orang yang percaya Termasuk saya dan sudara Kalau kita percaya Kita akan melihat kemuliaan Tuhan Kita akan melihat mujizat Mujizat yang besar terjadi Rencangan Tuhan terhadap Kepada kita Tidak akan pernah gagal Dalam Ayub fasal 42 Ayat yang kedua Ayub mengatakan Aku tahu bahwa Segala Tuhan sanggup untuk melakukan Segalanya Dan rencana Tuhan Tidak pernah gagal Mari kita juga Mempercaya hal ini Bahwa rencana Tuhan Rencangan Tuhan Untuk saya dan sudara Tidak pernah gagal Kalau kita sudah melihat Bagaimana dia Menyelamatkan Memberikan Umat Tuhan Tanah perjanjian Sebagaimana dia Rencanakan Dan itu sudah terbukti Begitu juga dengan Keselamatan Sudah terbukti Nah Menantikan kedatangan Tuhan Pada kali yang kedua Belum Terjadi Tetapi Yang harus kita lakukan adalah Tetap setia Tetap taat Sampai Akhir hidup kita Kita akan melihat Kita akan mengalami Yang menjadi harapan Itu akan menjadi kenyataan Yang penting adalah Kita tetap setia Iring Tuhan Apapun persoalan yang kita hadapi Sambil kita minta Kekuatan daripada Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Seringkali kita menghadapi Banyak Batu-batu sendungan Tetapi percayalah Jadikan batu sendungan itu Menjadi batu loncatan Untuk melihat Dan meraih kemuliaan Tuhan Kalau kita percaya Yesus katakan Kalau engkau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Tuhan Dalam perjalanan hidup Menjelang kedatangan Tuhan Sekalipun banyak hambatan Sekalipun banyak kesulitan Kesulitan-kesulitan hidup Banyak kejahatan Banyak penderitaan Tetapi Mujisat itu juga Banyak terjadi Yang penting adalah Kita percaya Dengan iman Yang kita miliki Kita akan pasti melihat Perkara-perkara besar terjadi Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton